Halo teman-teman semua kembali lagi ke Handika kali ini kita akan membahas lagi soal asas teknik kimia tentang mas balan di proses destilasi teman-teman ya disini katanya di dalam suatu kolom destilasi campuran yang ekumolar kalau ekumolar itu molnya sama atau fraksi molnya sama teman-teman dari komposisi etanol, propanol, dan butanol yang akan dipisahkan menjadi aliran atasnya 66 2 per 3 persen etanol dan tidak ada butanol nah jadi propanolnya kita bisa tahu adalah 1 per 3 terus untuk bottom streamnya atau aliran bottom itu katanya tidak ada etanol propanol dan butanolnya juga belum tahu berapa nah kita harus mencari berapa laju overhead dan berapa laju bottom dan komposisi-komposisi yang belum kita ketahui dengan laju feednya itu adalah 1000 mol per hour nah disini kita bisa tahu untuk mas balannya feed itu sama dengan destilat ditambah dengan bottom atau overhead ya destilat overhead itu sama aja sih nah ini dia fit sama dengan destilat tambah bottom nah itu untuk neraja masa totalnya teman-teman sekarang kita akan mencari neraja masa komponennya sebentar kita akan mencari neraja masa komponen ini komponen yang belum tahu berapa komposisinya seperti butanol yang di bawah atau di aliran bottom yang sini belum kita ketahui berapa komposisinya jadi kita cari saja neraja komponen si butanol butanol nah caranya x fit ya x fit butanol dikali fit itu sama dengan x oh kalau bagian atas biasanya orang nyebut y ya y butanol y butanol dikali destilat atau overhead sama aja aku bikin destilat aja ditambah dengan x butanol dikali dengan laju alir bottom nah disini kita ketahui x nya butanol di fit itu adalah sepertiga ya jadi 0,333 kali fit fit nya langsung saja seribu oke kali seribu sama dengan y butanol itu 0 yang disini 0 dikali destilat 0 kali destilat adalah 0 kita bikin 0 terus ditambah dengan x destilat x b dikali destilat eh x b lagi x b dikali bottom itu adalah laju alir si siapa namanya butanol disini jadi x destilat eee e x b dikali bottom itu sama dengan 3333 3333 oke terus sekarang kita cari untuk neraja neraja komponen si etanol jadi x etanol dikali fit sama dengan ini gue copy aja h tinggal ganti-ganti et etanol kali y et kali destilat x b kita ganti dengan etanol kali bottom nah x etanolnya adalah 1 per 3 juga sama aja sih 1 per 3 kali seribu ya 3333 sama dengan y etanolnya 2 per 3 2 per 3 d 0,667 dikali destilat tambah 0 nah disini disini kita bisa cari destilatnya ini 1 per 3 eh salah jadi 333 kok jadi tanggal 3333 sama dengan 0,667 kali destilat maka destilatnya sama dengan ini bagi 0,667 maka destilatnya adalah 500 ya kalau digunapin 500 ya 500 1 per 3 kali seribu 2 per 3 ya seribu bagi 2 500 kita gunakan 500 ya istilahnya maka untuk bottom itu seribu kurang 500 oke berarti eh mole per hawer mole per hawer kita sudah dapat bottom destilatnya masing-masing 500 nah sekarang komposisi eee butanol di bagian bawah bisa kita cari dari persamaan ini jadi disini 333 sama dengan 500 XB ya kan berarti XB ya sama dengan 333 atau 1 per 3 ya kita pisah deh 1 per 3 kali seribu bagi 500 supaya mudah hmm oke jadi kita dapat XB itu adalah 2 per 3 ini ya 2 per 3 nah kalau XB nya 2 per 3 maka X propanol nya sama dengan 1 per 3 nah udah dapat semuanya ini di bagian bottom bagian bottom bagian bottom ini dia oke udah selesai udah sekarang kita simpulkan eee untuk laju alir feed nya itu adalah 1000 untuk laju alir overhead atau destilatnya itu 500 untuk laju alir bottom itu adalah 500 mall per hour juga nah untuk komposisi masing-masingnya untuk feed nya 1 per 3 semua karena katanya ekimolar ya 1 bagi 3 sih sebenernya 1 per 3 masing-masing kalau 2 aliran ekimolar nya 50-50 kalau 4 0,25 0,25 semuanya untuk overhead komposisinya 2 per 3 ini udah dalam soal 1 per 3 untuk propanol dan butanol yang gak ada terus untuk bottom ethanol yang gak ada nah yang akhirnya kita cari adalah propanol dan butanol daeran bottom nah kita dapatkan disini 2 per 3 untuk butanol dan 1 per 3 untuk propanol nah that's it easy kan haha oke guys see you in next video